Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berimat, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa penduduk neraka mayoritas dari kaum wanita Berbagai siksaan dialami wanita di dalam neraka Salah satunya, ialah dipakaikan gelang dari api neraka Lantas, siapakah wanita yang akan dipakaikan gelang api neraka? Sebab dosa apa sehingga wanita tersebut digelangkan api neraka? Lalu bagaimana agar wanita tersebut terhindar dari siksaan gelang api neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Meski cantik, siapa wanita yang dipakaikan gelang api neraka? Ada berbagai cara yang dilakukan wanita agar terlihat cantik Misalnya, dengan memakai perhiasan Perhiasan berupa emas yang dikenakan di jari ataupun di pergelangan tangan Bisa saja menambah percaya diri seorang wanita Terlebih lagi, cariat Islam memang menghalalkan wanita untuk memakai perhiasan Memakai perhiasan merupakan kekhususan bagi wanita Sebab tak berlaku bagi kaum laki-laki Meski terlihat cantik, ternyata wanita yang akan dipakaikan gelang dari api neraka Adalah wanita yang gemar menggunakan perhiasan Diceritakan dari Amer bin Shoaib, dari bapak dari kakeknya Ia berkata bahwa Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama dengan anak wanitanya Di tangannya ada dua buah gelang besar yang terbuat dari emas Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya Apakah engkau telah mengeluarkan sakat emas itu? Wanita itu menjawab, belum Kemudian Rasulullah SAW bersabda Apakah engkau akan merasa senang jika nanti Allah akan memakai kepadamu Pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka? Wanita itu pun lalu melepas kedua gelangnya dan memberikan kepada Rasulullah sambil berkata Keduanya untuk Allah dan Rasulnya Hadis Riwayat Abu Daud dan An-Nasaih Sudah menjadi kodrat wanita menyenangi perhiasan Selama hal tersebut sesuai syariat Islam Mengapa wanita yang memakai perhiasan mendapat siksa neraka? Tak bisa dipungkiri Banyak wanita yang menjadikan perhiasan untuk menunjukkan kelas sosial Memakai emas dengan tujuan untuk pamer dan menyumbongkan diri Hal ini hanyalah sia-sia Karena dapat mendatangkan siksa api neraka pada hari kiamat Terlebih lagi apabila wanita tersebut tidak mengeluarkan zakat atas perhiasan yang dipakainya Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang memiliki emas atau perak namun tidak mengeluarkan zakatnya Maka pada hari kiamat nanti akan disepuh untuk lempengan yang terbuat dari api neraka Lalu dipanaskan dalam api neraka jahanap Kemudian disetrika dahinya rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut Setiap kali lempengan itu dingin maka akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya Pada hari yang ukurannya sama dengan 50 ribu tahun lalu Kemudian ia akan melihat tempat kembalinya apakah syurga ataupun ke neraka Hadith Riwayat Muslim Kewajiban membayar zakat untuk perhiasan emas yang dimiliki Juga telah ditegaskan Allah SWT di dalam Al-Quran Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat sitsa yang pedih Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanap Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka Inilah harta bendamu yang kami simpan untuk dirimu sendiri Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu Al-Quran Surah Tawbah Ayat 34 hingga 35 Sungguh pedih, siksaan yang menimpa seorang wanita Yang tak mengeluarkan zakat atau perhiasan yang dimilikinya Siksaan ini berupa ganjaran gelang emas yang terbuat dari api neraka Lalu bagaimana ketentuan zakat atas perhiasan yang dimiliki wanita? Kewajiban membayar zakat ternyata juga berlaku bagi perhiasan yang dibiliki Seperti halnya, zakat yang dikeluarkan pada emas dan perak Kita juga wajib untuk mengeluarkan zakat perhiasan setiap tahunnya Namun dengan catatan, saat sudah mencapai haulnya Yaitu 1 tahun hijriah Dan selama masih mencapai nisbab Ada pun ketentuannya, yaitu nisbab emas adalah sebesar 20 dinar Atau setara dengan 85 gram emas Sementara perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram perak Apabila mempunyai emas dan perak yang sudah masuk nisbabnya Maka wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% Kewajiban ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun Yaitu dalam emas sampai memiliki 20 dinar Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul Terdapat padanya zat setengah dinar Selebihnya, dihitung sesuai dengan hal itu Dan tidak ada zakat pada harta Kecuali setelah satu haul Hadis Riwet Abu Daud dan Tirmisi Nah sahabat beriman Itulah golongan wanita yang akan dipakaikan gelang dari api neraka Oleh Allah SWT di akhirat gelat Tidak ada larangan sama sekali Bagi wanita untuk mengenakan perhiasan Selama ia mengeluarkan kewajiban zakatnya Dari Aisyah Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Tidak mengapa memakai perhiasan apabila dikeluarkan zakatnya Hadis Riwayat Daruk Tuni Bayhaki Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh